Balik lagi dengan tutorial Google Sketchup Dimana tema kali ini seperti yang teman-teman lihat Yaitu bagaimana kita membuat atau mendesain exhibition booth Yang ukurannya cukup kecil 3x3 meter Yang di video sebelumnya dulu saya sudah buat ukuran 6x3 Tapi berupa pembuatannya dan finishing rendernya Tapi kali ini saya coba contohin booth yang seperti teman-teman lihat ini 3x3, simple tapi elegan teman-teman Dan cukup mudah dengan tidak sampai 15 menit kita selesaikan teman-teman Oke langsung saja disini buka Google Sketchupnya Dan disini teman-teman saya pakai yang 8 Pro saja teman-teman Silahkan teman-teman pakai yang versi berapapun ya Sementara kalau defaultnya selalu awalin dengan Yaitu ke view, ke animation, ke setting teman-teman disini Kita ke unit selalu atur ukurannya Saya pilih decimal dan untuk ukurannya terserah teman-teman Enaknya memakai apa, saya memakai centimeter Dan juga presisinya 0,0 saja ya Oke langsung saja disini teman-teman Saya buat ukuran 3x3 ya Kita ke pen disini tulis 300 Enter teman-teman Terus disini juga 300 enter Kita buat flooringnya dulu ya 300 enter Terus disini ditutup dengan endpoint Baru kita tekan push atau P pada keyboard Kita tarik 10 cm, kita enter Dan disini coba kita kunci dulu teman-teman Kita warnain dulu Untuk warnanya terserah teman-teman Mau pakai karpet, melamin tuh Atau apapun terserah teman-teman ya Lalu setelah itu kita klik kanan Di make group teman-teman Baru disini saya contohin Saya masukin atau import buat contoh gambarnya aja teman-teman Disini teman-teman ya Sebenarnya ini boot ini Itu sebenarnya referensi dari boot Dari saya download Saya lihat di apa itu Di Pinterest teman-teman ya Yaitu bootnya seperti ini aslinya teman-teman ya Ini boot dari Pinterest teman-teman Ini yang saya coba tembak dan akal sendiri ya teman-teman ya Aslinya mejanya kotak seperti ini teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Kita close dulu disini Yang itu tadi kita buat panduan aja ya teman-teman ya Dan ini hasilnya seperti yang teman-teman lihat Saya akan coba drag and drop Dan saya taruh kesini Ini buat contoh aja buat kita gambar teman-teman ya Saya drag and drop Tahan klik kiri sampai disini Baru kita besarin Ini buat panduan kita gambar aja atau desain ya Oke seperti ini Jadi ini untuk sisi-sisinya Ini ukuran 3x3 Ini sebenarnya modulnya yang kanan-kiri Dan ininya berbeda ya Tiang kanan-kiri pilarnya ini teman-teman Sedikit agak melengkung ya Oke kita buat 50 cm Ini 50 cm Dan ini sisanya ya Oke langsung saja disini teman-teman Berbentuk L ya teman-teman ya Saya ambil dari sini Saya buat disini Saya buat 50 cm Dan disini juga 50 cm teman-teman Ini buat alas apa itu Untuk pilarnya aja ya Baru disini kita buat Pilar yang lurus di ujung ini Baru kita buat tinggi 244 ya 22 meter 44 Atau 244 cm Baru disini juga Kita buat ukuran 10 teman-teman Disini 10 disini Baru kita tarik kesini Terus kita push sampai disini 50 ya Baru kita warnain dulu Kita kunci nanti teman-teman Disini Kita klik kanan make group Dan ini udah jadi Untuk pilarnya teman-teman ya Dan lalu kita buat yang Pilar 50 cm kanan-kiri Ini agak melengkung ya Oke langsung saja Pembuatannya gampang banget Disini kita buat Ketebalannya Mungkin 25 cm ya teman-teman ya 25 Disini 25 Ditutup seperti ini teman-teman Dan ini kita buat Disini kan ada bagian soft ya Ada 1, 2, 3, 4 yang coklat Dan ada 3 batasan garis ya Oke disini enaknya kita buat berapa Saya buat 3 cm aja Saya buat kalkulator disini teman-teman Misalkan berarti kalau 244 Dibagi 4 Disini ada 4 yang coklat ya Dibagi 4 Tapi sebelumnya kita kurangin 3 cm x 3 Yang putih ini ukurannya 3 ya Berarti kita kurangin 9 dulu teman-teman Baru kita bagi dengan 4 Jadi nanti 58,75 teman-teman ya Oke saya buat 58 aja deh 0,7 ya teman-teman ya Oke disini berarti kita buat 58,7 ya Kita tarik dulu disini 58,7 ya 75 bisa nggak? Bisa nggak? Oh 58,8 Oke nggak apa-apa Baru kita Ini berhubung melengkung Berarti kita buat ukuran Disini 10 Disini 10 Dan disini 10 Berarti yang melengkung Kita cuma buat ini aja Pake arts ya teman-teman ya Teman-teman harus nunggu Sampai hijau seperti ini Dan ini juga teman-teman Sampai hijau Ungu juga boleh Baru kita di klik Kita full kesini Dan ini udah jadi teman-teman Kita tinggal Apa itu Nanti kita tinggal warnain ya Tapi sebelumnya Kita tarik disini Kan ada tengah-tengahnya Kita harus buat putih dulu Dengan memakai Offset ya Kita tarik dengan 1 cm aja Teman-teman disini Dan baru ini kan Pilarnya sendiri ya teman-teman ya Kita block dulu Seperti ini Kita block dulu Baru kita Klik move Kita geser dulu Kesini Tahan CTRL Sekali Klik Dan Dia menjadi Sebentar Sebentar teman-teman ya Kita klik dulu Disini Tengahnya harus teman-teman Kalau enggak Dia enggak akan Tengahnya harus teman-teman Klik seperti ini ya Ini buat Pilarnya yang dalam Jadi Biar kita enggak ngebuat lagi Biar pas dengan Pilar yang Coklat ya Kita tarik seperti ini Teman-teman Kita lepas Dan ini kita Kita push Tarik ke bawah Teman-teman Sesuai dengan ini Baru yang ini Teman-teman Yang 58,75 Kita warnai dengan Wood ya Teman-teman ya Woodnya Terserah teman-teman Oke Ini seperti ini Kita coba Edit Jadi 300 Dan ininya Saya buat 100 ya Atau 77 Oke Seperti ini Dan warnanya Agak sedikit Gelap Oke Seperti ini Dan ini Kita klik kanan Make group Untuk menghaluskan Kita bisa Klik kanan Di soften ya Dan di soften Kita tarik sedikit Dan udah cukup ya Teman-teman ya Dan yang ini Teman-teman Kita masukin Di tengah-tengah Kita Make group dulu Baru kita balikin lagi Teman-teman Di sini Oke Pas segini Baru kita push Sampai Kita push Kita push dulu Teman-teman Sedikit ya Kita push dulu Maaf Yang ininya dulu Kita Explode dulu ya Kita tarik Sampai Ke atas Ukuran 22 44 ya Baru Di sini Kita Apa itu Bisa Klik Di sini Teman-teman Dan kita Tarik Sampai 1 cm Oke Seginilah Dan ini Udah jadi Baru kita Klik kanan Kita boleh Warnain dulu Di sini Dengan Colors Baru kita Klik kanan Kita balikin Make group Dan kita Hapus dulu Yang garis-garis Ini Biar gak Kebingungan Ini untuk Pertamanya Kita buat Pilar aja Dulu Yang ribet Agak Pilarnya Oke Lalu setelah itu Ini tadi kan Yang putih Kita bagi 3 cm Berarti Kita bagi 3 cm Berarti Ini nanti Ada 1,2,3,4 Ini kan Tingginya Tadi kan 58,8 Berarti Kalau ditambahin 3 cm Berarti 61,8 Caranya Gampang Kita klik Move Klik Ujungnya Sini Terus Kita Mundurin Kita Tarik Ke atas Di sini Kita Klik CTRL Baru Kita Tulis 61,8 Enter Dan ini Udah 3 cm Teman-teman Yang sini Dan teman Bisa Lihat Sendiri Udah 3 cm Kita Tarik Lagi Teman-teman Kita Tarik Kita Teken CTRL Sekali Baru Kita Tulis 61,8 Enter Dan ini Udah 3 cm Sekali Lagi Teman-teman Biar Pas 61,8 61,8 61,8 Enter Dan ini Udah Jadi Pas Presisi Teman-teman Kita Tinggal Kopikan Aja Kita Blok Yang Sini Kita Klik Kanan Make Group Baru Kita Kopikan Teman-teman Oke Disini Cara Kopinya Yaitu Sama Di Apa itu Di Move Dulu Teken CTL Sekali Baru Kita Puter Dengan Rotate Teman-teman Sampai Udah Ngerasa Pull Seperti Ini Dia Udah Lurus Kita Tarik Ujung Ke Ujung Kita Tempelin Kesini Teman-teman Dan Yang Ini Kita Tempelin Pas Dan Ini Udah Jadi Pilar Kanan Kiri Yang Teman-teman Bisa Lihat Sesuai Teman-teman Dan Kita Tinggal Buat Ini Teman-teman Berarti Kita Coba Buat Ukuran Disini Dari Sini Satu Meter Baru Disini Juga Satu Meter Untuk Buat Pilar Tengah Yang Agak Menyamping Jadi Berapapun Ukurannya Untuk LED Plasma Kan Mungkin Yang 32 Ini Cuman 100 Centi Berarti Disini Kita Klik Disini Teman-teman Terus Disini Kita Arain Dengan 15 Centi 15 Centi Disini Kita Enter Baru Yang Disini Kita Gabung Disini Dan Lalu Kita Tarik Ini Lebih Tinggi Tadi 24 Kita Buat 29 Jadi Lebih Tinggi 50 Centi Lalu Kita Warnain Dengan Wood Seperti Ini Wood Bisa Diatur Kemiring Kita Klik Kanan Kita Make Group Dan Dia Udah Jadi Tengah Kita Tinggal Buat Mejanya Cuman Kotak Aja Teman-teman Cukup Mudah Disini Saya Buat Ukuran Meja Yaitu 35 Centi Kali 110 Centi Kali 35 Disini 110 Kita Tarik Tingginya Mungkin Sekitar 90 Baru Disini Kita Pakai Offset Mungkin Saya Buat 8 Baru Kita Masukin Push Sekitar 2 Centi Baru Ini Kita Block Semua Kecuali Yang Tengah Kita Warnai Dengan Wood Dan Ini Teman-teman Nanti Bisa Kasih Logo Sendiri Untuk Tengah Misalkan Yang Sekarang Saya Kasih Logo Misalkan Di Mejanya Mungkin GOTV Dan Ini Teman-teman Bisa Kasih Warna Sendiri Oke Ini Untuk Mejanya Cukup Simple Banget Tinggal Diatur Penempatannya Tengahnya Dimana Oke Segini Dan Ini Kita Copy Disini Kita Ctrl C Ctrl V Ditaruh Sini Kita Rubah Warnanya Menjadi Putih Seperti Ini Dan Ini Kita Besarin Teman-teman Oke Buat Logonya Pemasangannya Disini Kita Taruh Dulu Di Atas Seperti Ini Baru Disini Untuk Plasmanya Teman-teman Sebenarnya Cukup Mudah Dan Untuk Dealing Tablenya Nanti Teman-teman Atur Sendiri Ini Tinggal Di Import Aja Bisa Di Download Kalau Emang Mau Cepet Ada Link Table Ada Barstool Di Belakang Meja Jadi Disini Saya Kasih Tutorial Bentuknya Aja Dan Ini Udah Jadi Teman-teman Tinggal Masang Plasma Plasma Kalau Teman-teman Tidak Download Itu Bisa Dengan Caranya Begini Download JPEG Ini Buat Terserah Ukurannya Kita Tarik Terserah Terus Kita Warnain Aja Yaitu Dengan Klik Plus Ini Create Material Baru Disini Pilih Folder Dan Lalu Disini Teman-teman Bisa Pilih TV Ini Kan Dari Saya Download TV Saya Buat Ukuran Misalkan 1 meter Disini Kita Tumpahin Seperti Ini Dan Seperti Ini Kita Tinggal Crop Aja Teman-teman Kalau Saya Ragu Dari Sini Terus Kesini Daripada Teman-teman Download Di Warehouse TV Plasmanya Lebih Besar Apa Itu Ukurannya Kita Push Disini Kita Hilangkan Kita Ambil Yang Ini Aja Teman-teman Kita Klik 3x Kita Make Group Baru Kita Arahkan Ke Kita Tarik Kesini Control X Control V Kita Taruh Kesini Teman-teman Caranya Gampang Kalau Ngikutin Seperti Ini Kita Move Aja Kita Cari Ujung Teman-teman Kita Tempelin Di Atas Seperti Ini Baru Kita Ganti Rotate Dari Ujung Kesini Sampai Ke Ujung Kesini Kita Harus Nemuin Ujung Kesini Nah Seperti Ini Teman-teman Kita Geser Dulu Biar Tengah Oke Ngerasa Kalau Udah Tengah Kita Turunin Teman-teman Kita Turunin Plasmanya Dan Ini Udah Jadi Teman-teman Dan Cukup Mungkin Segitu Aja Tinggal Ditambahin Diling Table Ataupun Poster Di Kanan Kiri Dan Langsung Teman-teman Bisa Render Oke Segitu Saja Tutorialnya Dan Hasil Rendernya Akan Seperti Ini Teman-teman Semoga Bermanfaat Selalu Belajar Terus Google Sketchup Photoshop Dan Adobe Outdoor Effect Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh